Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini kita akan mencoba Praktikum kelima Tentang query dan query by example QBA Tujuan kita, mengetahui manfaat query Membuat query secara wizard dan design view Membuat query dengan parameter Membuat query make table Dan memahami SQL command dasar Membuat query, kita dapat mendapatkan informasi data spesifik dari tabel Lihat, mengubah, dan menganalisa data dari tabel dengan berbagai cara Dengan query pula, dapat kita gunakan sebagai source Untuk mendapatkan record-record pada kebutuhan form dan report Untuk membuat query dalam Microsoft Access Dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu secara wizard dengan query by example Dengan design view Oke, kita masuk ke query secara wizard Kita coba Oke Buka file database yang diinginkan Pilih queries pada object view database queries Create query by using wizard Oke, kita coba Angkota Create query wizard Simple query Kita masukkan semua Kemudian Misalnya kita tidak menginginkan Tanggal lahir Kita balikkan Next Next Finish Jadi Query ini tidak akan menampilkan Nomor tanggal lahir Nah ini kan Ini adalah tabel yang asli Sedangkan ini adalah Query Hasil query Dimana Dia tidak Tidak memiliki Nomor Tanggal lahir Tanggal lahir Ini query Aslianya Oke, kita ke Praktifung berikutnya Membuat query dengan design view Buat query dengan design view Untuk menampilkan tabel anggota Dan kriteria dimana Jurusan anggota tersebut Adalah informatika Kita coba Dengan design view Create Query design Anggota Dan Kita tambahkan semua Menampilkan semua anggota Berita-tabel anggota Dengan jurusan Kriteria-kriteria informatika Kita coba Anggota Jurusan Anggota Dengan kriteria Informatika Ini tidak ditampilkan Karena saya ditampilkan Oke Sudah sama Kita run Yang ditampilkan Adalah jurusan Informatika Saja Sedangkan Pada Tabel anggota Terdapat beberapa jurusan Kemudian Kita coba Buat query dengan parameter Query Query dengan parameter Yang menampilkan data anggota Berdasarkan parameter Jurusan Sesuai nilai yang di inputkan Misal Parameter jurusan Yang di inputkan informatika Dengan data field Yang ditampilkan ID anggota Nama Alamat Dan jurusan Oke Kita coba Kita close dulu Query-nya ini Create Query-design Anggota Ayo di anggota Alamat Alamat Jurusan Ini untuk Memberikan variable Nanti kita akan Panggil melalui parameter Jur Kita buat Parameternya Jur Parameter bisa dilakukan Disini Parameter sudah Jur Nama variable Nama variable yang ditulis Pada parameter Harus sama persis dengan Yang ada pada Kriteria Hanya saja tanpa Tanda kurung Setelah itu Simpan query yang dibuat Misal query param Kita coba Kita coba Kita coba Kita coba Kita langsung jalankan Juga bisa Juga jalankan Jur Kita tampilkan Susun in Formatika Nah ini Kita coba Jurusan yang lain Misal Sim Kita coba Buat query dengan MacTable Query MacTable adalah Query yang dapat Menghasilkan table Dari hasil query Query ini dimulakan Untuk menyimpan hasil Suatu query Kedalam sebuah table Misalnya query Untuk menampilkan Nama Ada anggota Nama alamat Dan telepon Dan disimpan pada Tabel Tabel anggota Caranya Kita pakai Design view Anggota Nama alamat Nomor Telepon Anggota Nama alamat Nomor Telepon Oke Kita hapus Parameternya Pada design view Pada klik Pada query Dan pilih MacTable Query Kalau di access 2010 Kita tinggal Klik Ini MacTable Tabel Anggota Simpan Di Data Pes Ini Oke Dan run Yes Agak akan muncul Sebuah tabel Baru Dengan Field ID Anggota Nama Alamat Serta Nomor Telepon Kemudian Kita akan Coba SQL Comment Dasar Buat Lagu Hanya Menampilkan ID Anggota Nama Alamat Kota Dan Jurusan Sebagai Berikut Kita coba Anggota Split Desain Kita masuk SQL View Lagi Anggota Nama Alamat Jurusan Lagi Anggota Nama Alamat Kota Jurusan Serta SQL View Dari hasil percobaan tersebut dapat dilihat bahwa untuk menampilkan ID Anggota nama alamat kota dan jurusan dapat dilakukan pada SQL View Dan kita sebagai berikut Slack Anggota Titik ID Anggota Anggota ini adalah Nama Tabel Titik Seperti pointer Menuju pada Field ID Anggota From Anggota Dari Tabel Anggota Oke Bisa ditambahkan WHERE Sebagai penyaring Dan GROUP BY Tinggal untuk mengelompokkan ORDER BY digunakan untuk mengurutkan Coba kita jalankan Ini adalah hasil dari query SQL yang sudah kita buat Oke kita akan mencoba latihan Ketikan perintah SQL berikut ini dan jalankan Select bintang from Anggota Kita coba dulu Create Query Design Bintang SQL View Select bintang from Anggota Sekarang Ini adalah hasil dari Select bintang from Anggota Akan menghasilkan seperti ini Oke kemudian Select bintang from Anggota Where Kota Sama dengan Surabaya And jurusan Sama dengan Informatika Maksudnya adalah Menampilkan data Dari anggota Menampilkan semua data Dari anggota Tabel anggota Dimana Yang memiliki Kota Sama dengan Surabaya Dan Jurusan Sama dengan Informatika Review Select All from Anggota Where Buatkan query yang menampilkan Anggota jurusan Industri Coba Scale View Select all from Anggota Where Kota Sama dengan Informatika Coba Industri 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 Data anggota yang berada Data anggota yang berada Pada jurusan Industri Kemudian Buatkan query yang menampilkan data anggota Asal Sidoarjo Atau Malang Atau Malang Kita coba View Slip all from Anggota Select all from Anggota Where Jurusan Kita ganti jurusan dengan Kota Sidoarjo Atau Or Kota Kota Sama dengan Malang Oke Kita run Akan menampilkan Data mahasiswa Yang Berasal dari Kota Malang Malang Dari Terjum Buatkan query Untuk menampilkan semua data Buku Untuk jenis buku Komputer Oke Kita coba Dengan tabel yang lain Kita ubah tabelnya Disa view Table Kita masukkan Buku Buatkan query Untuk semua data Buku Untuk jenis buku Komputer Oke Slip Buku Everything From Buku Where Jenis Buku Sama dengan Komputer Kita coba Run Akan menampilkan Dengan jenis buku Komputer Kita coba Dengan Sedikit Bedaan Kita hapus Tabel buku Pada Slide ini Apakah hasilnya sama Kita coba Kita boleh Jadi Ini Tidak harus Diketikan Nama tabelnya Misalnya Buku Buku Titik Semuanya Buku Buku Adalah Nama Tabel Berhubung Ini sudah disebutkan Pada From From Buku Maka ini Tidak perlu Ditulis Ini adalah Seperti ini Oke Sekian Untuk Praktikum Mbak 5 Terima kasih Sudah Menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa